Intro Liverpool menang 2-0 atas Brighton Jordan Klopp ini tak mudah Liverpool menang 2-0 atas Brighton and of Albion dalam lanjutan Liga Inggris 2021-22 Meski menang pelatih darat Jordan Klopp Menilai Brighton tidak mudah untuk dikalahkan Tanding di markas Brighton Stadion Vollmer Sabtu 12 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat Liverpool bermain cukup baik sejak menit pertama Tetapi tuan rumah memberikan perlawanan berarti Sejak awal Klopp telah memprediksi laga tersebut tidak akan berjalan mudah untuk Liverpool Akan tetapi pelatih asal Jerman itu tetap puas dengan hasil akhirnya Itu diharapkan menjadi pertandingan yang sulit Dan saya sangat senang dengan momen-momen tertentu Ungkap Klopp dilansi dari BBC Minggu 13 Maret 2022 Klopp menilai Liverpool bermain sangat baik untuk meraih hasil maksimal dari laga tersebut Meski begitu Klopp mengakui ancaman dari Brighton cukup merepotkan Kami bagus Kami tahu Brighton adalah tim yang sangat bagus dan dapat menciptakan masalah Itulah yang kami lihat sejak awal Ibu pelatih berusia 54 tahun tersebut Selain itu Klopp juga menyatakan Brighton telah melakukan perubahan signifikan Untuk memberikan kejutan bagi Liverpool Akan tetapi Klopp sudah mengantisipasi itu Sehingga The Reds pun bisa meraih kemenangan Seperti pertandingan terakhir kami harus terbiasa dengan lawa Mereka banyak beradaptasi dengan kami dan bermain di area untuk mencoba dan menyakiti kami Ujarnya Dias tampil impresif Kereger berterima kasih pada pimpinan Tottenham Jimmy Kereger kedapatan mengolak-ngolak pimpinan Tottenham Daniel Levy Setelah Louis Dias menunjukkan penampilan impresif bersama Liverpool Sang pundit berterima kasih kepada Levy karena berkontribusi Dias di kemenangan timnya atas Brighton pada Sabtu malam Tottenham sempat memburu servis Louis Dias di sepanjang bursa Januari lalu Akan tetapi minat mereka membuat Liverpool mengambil tindakan Bahkan mereka yang mendapatkan servis pemain internasional Columbia tersebut Dengan mahar senial 45 juta pound sterling atau setara dengan 900 miliar rupiah Pemain 25 tahun tersebut dengan cepat bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris Dengan menyumbangkan dua gol dalam lima pertandingan Ia bisa dengan mudah masuk ke jajaran penyerang seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Diogo Jota Penyerang Columbia tersebut membuka gol di pertandingan tandang di Brighton Dan The Red sukses memangkas jarak dengan pemucah klasmen Premier League Manchester City yang kini hanya tiga poin saja dengan laga tandang ke Etihad akan berlangsung April nanti Dampak sang pemain dengan cepat menggiring kepada strategi transfer yang koherent dalam permainan di klub dan dianggap bisa berperan besar dalam perburuan gelar Premier League hingga akhir musim nanti Dampak Louis Dias bisa mengubah musim ini menjadi istimewa untuk LFC Punya cuitan kerege, klub merekrutnya Januari lalu karena Spurs mengajukan tawaran Terima kasih Daniel Sementara itu, bursa Januari lalu, Spurs mendatangkan dua pemain baru yakni Dejan Kulusevki dan Rodrigo Bantacchur Dari Juventus dan dampak kedua pemain tersebut juga bisa dirasakan di London Utara Kulusevki juga telah menyumbangkan dua golnya untuk tim barunya Liverpool incar servis Marcos Lorente dari Atletico Madrid Liverpool dikabarkan mengincar servis gelandang 27 tahun milik Atletico Madrid Marcos Lorente dan raksasa Premier League tersebut bersiap melakukan pergerakan Yang dibutuhkan untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol tersebut ke Anfield Menurut kabar dari lasir Tim Talk Mengungkapkan bahwa Liverpool kemungkinan akan melakukan pergerakan demi mendapatkan servis gelandang Atletico Madrid Marcos Lorente Darat sedang memantau situasi pemain 27 tahun tersebut Yang dikontraknya di Wanda Metropolitano masih akan berlangsung lama hingga musim panas 2027 Oleh karena itu, harga pemain internasional Spanyol tersebut tidak murah Kabarnya mencapai 60 juta euro Lorente telah menjadi salah satu pemain andalan untuk Ross-Loyce Blancos Ia pun telah menyumbangkan 18 gol serta 20 asis dalam 108 penampilannya untuk klub La Liga tersebut Pelati Diego Simeone juga mengakui talenta luar biasa yang dimiliki oleh Lorente dan berpengaruh pada timnya Fakta berbicara sendiri tidak perlu memuji Lorente saat Anda melihat pergerakannya, sikap, tekanan, dan lihat apa yang terjadi padanya Ujar Simeone Ia merupakan pemain penting dalam tim ini Sementara itu, hingga sejauh ini tim besutan Jordan Club masih belum menemukan pemain pengganti yang sesuai untuk Juni Wilnadum yang mengkang ke Paris Saint-Germain di musim panas lalu Lorente dianggap sesuai untuk mengisi lowong yang ditinggalkan oleh pemain asal Belanda tersebut Menarik ya, Atletico dikabarkan ingin mendatangkan Wilnadum di musim panas nanti yang kabarnya tidak bahagia di Paris karena menit bermainan yang kurang Salah tidak pernah bosan untuk pecahkan rekor Momen Salah tidak asing dengan memecahkan rekor dan mengukir namanya di buku sejarah Dan dia terus melakukannya setelah mencetak gol dari titik penalti di laga melawan Brighton Pemain bernomor punggung sebelas itu masuk ke dalam pertandingan di tengah meningkatnya obrolan tentang masa depannya di klub setelah komentar Jordan Club Kemudian tampaknya diejek oleh agennya, tapi itu semua terlupakan saat ia membantu mengarahkan Liverpool meraih kemenangan lain yang berharga Menambahkan gol pembuka babak pertama dari Luis Dias dari titik penalti untuk membantu memastikan kemenangan 2-0 yang nyaman Cedera pada betisnya harus memaksakannya keluar lebih awal dan membuat klub mengatakan bahwa kita lihat saja, dia pikir itu tidak serius Setelah rekor lainnya, bagi pemain mestir itu Gol pemain Bursia 29 tahun itu adalah yang ke-20 di Liga Premier musim ini Yang ke-4 kalinya dari 5 musimnya sebagai pemain Tourette yang ia capai bicara tentang produktif secara konsisten Dan namanya sekarang ditambah ke royalti Liga Premier, karena ia menjadi pemain ke-6 yang mencetak 20 lebih gol Liga Premier dalam 4 musim berbeda Alan Zerer, Sergio Aguero, Thierry Henry, Ruth Van, Mistel Rui, dan Harry Kane Semuanya masuk daftar itu, dengan salah sekarang mengambil tempat yang tepat di sebelah mereka Ini adalah pertunjukan konsistensi yang luar biasa dan Liverpool berharap untuk menerima berita positif Mengenai masalah betisnya jelang laga tandang ke Arsenal yang sekarang tinggal 4 hari lagi Jurgen Klopp was-was dengan cedera Mohamed Salah Mohamed Salah mengalami cedera saat Liverpool bentrok dengan Brighton and Of Albion Jurgen Klopp was-was dengan kondisi pemain bintangnya tersebut Matchday ke-29 Liga Inggris 2021-22 menggelar duel Brighton vs Liverpool Pertandingan digelar di Amex Stadium Sabtu 12 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat Salah tampil sebagai starter mengisi lini serang Liverpool Tim tamu mampu unggul 1-0 di babak pertama berkat gol tandukan Luis Dias Liverpool mendapat adia tendangan 12 pas pada menit ke-61 Mohamed Salah maju sebagai eksekutor penalti dan sukses mengadakan keunggulan terhad Putaka menimpa Salah 2 menit berselah Pemain 30 tahun tersebut tampak kesakitan di lapangan sembari memegangi kaki kirinya Salah akhirnya ditarik keluar pada menit ke-64 dan digantikan Diogo Jota Liverpool berhasil mempertahankan keunggulan 2-0 atas Brighton Hingga peluit panjang berbunyi Jurgen Klopp angkat bicara mengenai kondisi Salah selepas duel Brighton vs Liverpool Pelatih terat itu agak khawatir dengan masalah yang dialami si Raja Mesir Kami masih harus melihatnya dia pikir cedera ini tidak serius Tapi anda bisa melihat ketika Mohamed Salah duduk maka ada sesuatu yang tidak 100% benar Kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool Saya pikir itu adalah situasi sebelumnya ketika dia menendang bola dan dihadang dia mau menembak dan diplot Saya pikir kakinya sedikit terentak Kami masih harus melihatnya Jurgen Klopp mengungkapkan Mohamed Salah selalu tampil sebagai starter dalam 25 laga Liverpool di Liga Inggris 2021-22 Dia memimpin daftar top skor sementara Premier League dengan 20 gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!